Intro Oke Mas Sidi, ini baru empat Masa Masih semangat Mana suaranya Baik, langsung saja kita sampai yang sebelah kiri Yang kiri dari mana SMA KURMAN Gak beda jauh Artipulatinya kelelep Maaf ya disini gak boleh mikirin uang SPP ya Ini tempatnya orang bahagia, orang seria ya Tempatnya orang-orang yang tempatnya dia jangan ditempatin Kembali ke Lektor Isinya prihatin, kesedihan Keluh kesah To my Maaf bahasa Inggris saya agak To my cute Apa? Cute 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 To my cute Lady Brilly Setelah mata batin kamu dibuka Katanya dirimu bisa melihat sejarah Atau masa lalu dari makhluk gaib Yang dirimu lihat Itu sih baru-baru ini Pas kemasukan kemarin aku minta tolong sama Karisa dimasukin Jadi pas tiba-tiba aku kemasukan tuh Tiba-tiba aku dapat vision gitu Aku bisa ngelihat dia kenapa, meninggalnya kenapa Tapi aku gak bisa utarain itu diomongan gitu Jadi pas aku ngerasain aku cuma ngeliat Terus pas dia udah dikeluarin lagi dari tubuh aku baru aku bisa bilang Tadi aku ngeliat dia meninggalnya kenapa gitu Terus kemarin yang pas aku jurnal Risa Aku dikasih lihat dia ternyata meninggalnya bunuh diri, gantung diri Terus aku nanya kan ke Risa Ini hayalan aku doang apa emang dia ngasih unjuk ke aku sih Terus ke Risa, enggak bener kok emang dia meninggalnya bunuh diri, gantung diri Jadi aku yang ngerasa what, aku kok tiba-tiba bisa ada pemikiran itu Padahal aku gak mikirin apa-apa juga gitu Coba kamu kalau mereka gimana ceritanya Mungkin ada yang mau ditanya Aku mau tanya sama Frisley Kamu kan udah lihat yang di KKNT Desa Penari itu ya Sebenernya itu apa sih yang terjadi sama mahasiswi di sana itu yang kemarin masalah Kalau dari cerita yang beredar itu kan lebih ke yang Kayaknya sosoknya itu deh yang lebih ngeganggu kan Sebenernya kalau yang aku dapetin cerita dari versi mereka Mereka tuh bilang kayak anak laki-laki ini terlalu mencari tahu tentang kami Itu satu Yang kedua dari awal si sosok laki-laki ini Dia tuh selalu punya pikiran yang jorok ke cewek-cewek Oh memang? Iya Jadi ibaratnya kalau kata kita kan kayak tadi yang untuk aku bilang kan Dimanapun harus sosokan santun Terus kita juga jangan terlalu nantangin gitu sekalipun kita gak percaya Nah kalau si cowok ini malah dia mencari tahu dan dia mempelajari Kayak oh aku suka nih sama cewek ini berarti aku berniat untuk gini ke cewek ini Tapi karena katanya desa itu emang apa ya bisa dibilang mistisnya tinggi Dia coba untuk mengulik lagi tentang gaib-gaibnya Terus dia sok tahu kayak ini kalau misalnya mau tumbal ini aja jadiin tumbal Si cowoknya iya kayak gitu Candanya begitu Menggambangkan itu ya Kata keramanya sepantunya Itu salah nantangin sama yang Padahal gak boleh ya om ya Jadi dia sendiri yang ngasih korban gitu Padahal kan mendingan korban perasaan gitu Aduh I don't like to go to hell Misal Pit kok kamu ketawa aku bahasa inggris pit Bintang tamu kita kali ini adalah kontributor detikkom Banyu wangi Atau bahasa inggrisnya water smells good Banyu itu air water wangi smells good Nanti itu wangi Tinggal iain aja Yang melakukan investigasi untuk mencari letak lokasi KKN di desa penari Kita sambut Artian Fanani Kembali ke lab Top Maaf Maca lontong sodara Adiknya Adiknya Kenapa emang om? Ternyata Satu ibu beda serbet Tapi tingginya Beda sama Beda sama ya Ternyata Ternyata Kamu tuh motor-motori aja Mas Maaf ya mas ya Emang gitu man Ini anak buah sama bos sama 12 Jadi maklum aja Saya ini kejak saya belum di wisuda jadi coverboy sampe sekarang Coverboy ada wisudanya ya oh Iya dulu saya di wisuda jadi coverboy masalah serangga Masalah serangga Masalah serangga Kerja-kerja ini durasi benang merah atau tertibetan Benang merah Untuk mas Ardian Fanani ini langsung melakukan investigasi ke beberapa lokasi di Banyu wangi Setelah muncul kisah KKN di Desa Penari Temuan-temuan apa saja yang didapat Ini dapat Ya sebenarnya banyak yang kita temukan Yang pertama saya mungkin pertama kali datang di Rowo Bayu Rowo Bayu dimana disana ada telaga dan juga beberapa sumber-sumber mata air Dan disana juga sempat simplemente mengunggah salah satu tapak tilas Yang mana disana ternyata memang backgroundnya adalah petilasan dari Prabu Tawang Alun Apa? Prabu Tawang Alun Prabu Tawang Alun itu adalah Raja Belambangan Dan pada saat itu dia menyerahkan tahtanya kepada adiknya Dan akhirnya dia menyepi di Rowo Bayu itu Akhirnya investigasi saya lakukan disana Memang ada sedikit kemiripan disana Ya ada Sendang atau Sinden Terus juga ada juga sumber mata air juga Ada juga batu yang dikeramatkan juga Dan juga ada beberapa tempat yang Kalau seandainya dilihat dari tulisan di KKN di Desa Penari Memang hampir mirip juga Disana itu Selanjutnya juga ada di Wonorejo kali baru Saya investigasi kesana Ternyata dari beberapa contoh-contoh mungkin Seperti halnya Sinden, Tapak Tilas dan sebagainya Ternyata tidak ada Baru setelah itu ke Perkampungan Darungan Perkampungan Darungan lebih dekat dengan Rowo Bayu Sekitar 2 kilo atau setengah jam dari lokasi Dan hampir sama mirip dengan Apa yang diungkapkan oleh penulis KKN di Desa Penari Ada jalan setapa Dan pada saat itu juga KKNnya terjadi pada tahun 2009 Dan ternyata setelah ada kejadian itu Diduga warga yang ada di Perkampungan itu Meninggalkan lokasi sana Jadi tahun 2010 sudah hilang Tidak ada orang sama sekali ada di situ Nah ini ada video lokasi pertama yang Mas Ardian datangin ya Boleh kita lihat tayangannya Selamat menikmati Tidak ada sumber diri gangga Dan ada sumber penguritan setrip sumber yang lain Ini sumber Di Rowo Bayu terdapat satu situs yang di Kembali ke LAT Itu kalau boleh tahu lokasinya dimana ya Mas? Karena kan ini banyak banget kayak vlogger tuh Bikin tempat-tempat apa sih Mereka tuh bikin liputan gitu disana Itu di Desa Bayu Pecamatan Songgon Banyuwangi Atau sekitar hampir 30 km dari pusat kota Banyuwangi Oke Eh salah dong Balik ke LAT Nggak maaf Cucruk bun bunamu loh Ini Diambil sisi positifnya Dikaji secara akademis logika dan Umum Masuklah tes bikin tesis bikin Seterasi Apa? Katanya banyak vlogger yang Loh tadi kan sudah kan? Ya Sudah Sudah lagi Mungkin ini lagi ada Kayaknya dari tadi ini Agak-agak Tiba-tiba tayangannya Memback up Memfollow Dan mengekori Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aduh Aaaaaah 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 Ini yang kita tanya Mbak Prisley Yang paham dunia-dunia Kayak gitu Iya Nanti Nanti kalau satu yang Misat Tukul Jandera Kamu ikut terus ya Boleh Ieeeee Modus 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 Terus Radia Nom Terus Radia Amau kamu mau ikut terus Gabriel Mau ikut terus sama om Ya kalau om sama keponakan Gak apa-apa lah ya Hahaha Om sama keponakan Keponakan Mungkin dunia jenengan ini apa tadi yang kelihat gimana nih di desa penari ini Jadi kalau misalnya dari tayangan itu aku emang ngeliat beberapa makhluk yang ada disana itu sama kayak yang dicerita bahkan yang aku tembusin Tapi kalau misalnya tempat dimana mereka yang kakak itu dikerjakan sebenernya bukan di desa yang itu Saya agak jauh benar-benar jauh dari permukiman Kalau itu yang aku lihat masih rame ya masih kayak tempat wisata gitu Jadi yang penunggu-penunggu desa penari itu terganggu karena banyak yang mencari-cari lokasi itu ya Bahkan aku dapat pesan gitu kan Om Pesannya itu dia cuma ngomong kayak gini Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku Karena emang mereka nggak cari, maksudnya mereka nggak memulai kalau misalnya nggak ada yang memulai Paham kaya, kamu boleh datang kesini mempelajari tapi nggak banyak Terlalu dalam kak Menggali Secara ini ajalah, terus batas ada Oh dari mbak Kenapa sih senyumnya kak? Kayaknya tergopoh-gopoh Supaya nggak serem gitu loh harus banyak senyum Betul, betul Karena senyum itu membawa ini ya Berkah Berkah Use your spell to sing the world But the world sing your smile Wow Masih ada lokasi yang diduga sebagai desa penari Penasaran? Jangan kemaman atau tetap di ini Baru Patna Pupul Wah Lok Musik